PENYERANG GAIK ASAL JEPAN KAYU YOSHI MIURA Baru saja mencetak gol di usia 55 tahun Untuk memecahkan rekor pencetak gol tertua Pemain yang dijuluki Kingkazu tersebut Tampil saat timnya Suzuga Point Getters Menghadapi Tiamo Hirakata Di kompetisi kasta keempat Liga Jepang GFL KAYU YOSHI MIURA Masuk pada menit ke-84 Ketika timnya sudah unggul 2-0 atas tim lawan Beberapa saat kemudian Suzuga Point Getters Mendapatkan hadiah penalti Dan Kingkazu ditunjuk sebagai Al Gojo Kingkazu berhasil menjalankan tugasnya Dengan baik Untuk membantu timnya meraih kemenangan 3-1 Gol dari titik putih itu Membuat Kingkazu berhasil memecahkan rekor miliknya sendiri Sebagai pencetak gol tertua Dalam laga kompetitif Golnya kegawang Tiamo Hirakata Tercipta saat dirinya menginjak usia 55 tahun dan 246 hari Itu merupakan gol pertama Kingkazu Sejak 2017 Saat ia masih bermain untuk Yokohama FC Di kompetisi G League 2 Hal itu Kingkazu mencetak gol pada usia 50 tahun dan 7 hari Pemain profesional tertua di Jepang itu Dipinjamkan ke Suzuga Dari Yokohama FC Pada musim ini Secara total Kingkazu telah menjalani 37 musim berturut-turut Di kompetisi profesional Dengan 10 klub berbeda Menurut data dari Transformer Kingkazu sejauh ini telah tampil dalam 697 pertandingan Dan mencetak 192 gol Ia menyumbang gol paling banyak saat membela Tokyo Verdi Klubnya Pratama Arhan saat ini Yakni dengan 110 gol Selain klub-klub di Jepang Kingkazu juga pernah membela klub-klub Eropa Seperti Genoa dan Dinamo Zagreb Di level tim nasional Kingkazu mencatatkan total 89 caps Dan mencetak 55 gol Bersama timnas Jepang Pada periode 1990 Hingga 2000 Usai mencetak gol pertamanya setelah 5 tahun Kingkazu berterima kasih kepada rekan-rekan setimnya Yang membiarkannya mengambil penalti tersebut Saya sangat berterima kasih kepada rekan satu tim saya Karena membiarkan saya mengambil penalti Yang paling saya senangi Adalah melihat rekan satu tim saya Ketika saya mengunjungi sekolah dasar setempat Anak-anak ingin saya melakukan tarian kazu Tapi saya menolak Karena saya hanya melakukannya setelah mencetak gol Gol ini untuk anak-anak Kata Miura Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya